Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everybody Before we start this presentation Let's meet the group And the first Ada saya sendiri, moderator Buang Nina Inovdanto Putri Sebagai direktur pada bisnis ini Ada Nurlia Rizki Sawita Sebagai manager produksi Dan Sonia Kasuara Sebagai manager keuangan Mona Lisa Sebagai manager pemerintah Harold Staropi Vidal Sebagai staff pemasaran Dan Gavia Yulanda Sebagai staff produksi Oke, right now We can start this presentation Dengan pembaca materi pertama Yaitu Kak Nurlia Kepada Kak Nurlia, silahkan Produk kami ini Bernama Ayung Ubas Rengyang Atau Basyang Dengan logo Oke, selanjutnya Saya akan bacakan tentang kamu Basyang atau Ayung Ubas Rengyang Merupakan produk Yang kami buat Dan tawarkan kepada Halaya Ramai Untuk menunjukkan Keseriusan kami Dari Meniti bisnis dari Nur Kami senang Kami senang membuat Harian yang berbeda-beda Untuk menciptakan Rencana makanan mudah, lezat, dan sehat Dari sini kami memulai produksi Basyang Sehingga mampu menyesuaikan permintaan Atau demand Untuk kuliner Di kemudian harinya Ada pun Visi dan misi Dari Basyang Visi dari Basyang itu sendiri Yaitu Revolusi produk terdahulu Dengan versi Les Mijin Sehingga Basyang yang diproduksi Lebih aman, sehat, dan dapat Dikonsumsi Dalam jumlah yang banyak Sehingga Banyak diminati oleh berbagai kalangan Misi dari Basyang itu sendiri Yaitu Melakukan inovasi Untuk menarik pembeli Menjaga kualitas produk Memperoleh Profabilitas Memberikan pelayanan terbaik Untuk konsumen Sehingga Menampah pengalaman Data dari usaha Basyang itu sendiri Yaitu Data dari usaha Basyang itu sendiri Yaitu Data Nama usaha Basyang Jenis Bidang usaha Kuliner Jenis produk Bakso goreng Yang beralamatkan Di jalan Taman Siswa Nomor 9 Arlay Parakupi Padang Dengan nomor telepon 62823 8500 1893 Dengan Sosial media Yaitunya Instagram kami Basyang Underscore Nah Kak Nelio udah selesai nih Basyang materinya Selanjutnya Ada Robi Yang akan memaparkan Tentang Tata cara produksi Basyang Selanjutnya Saya akan memaparkan Cara pembuatan Basyang Disini ada Janya Basyang Yang dikenal dengan Ayo Cara pembuatan Cara pembuatan Basyang Ada 5 Bersama Bersama Bakso yang semula Bulat Diiris tipis Kedua Setelah bakso Diiris Bakso dimasukkan Kedalam minyak panas Untuk digoreng Ketiga Pastikan bakso Berubah menjadi Warna keemasan Lalu Diangkat Dan Ditiriskan Keempat Campurkan bakso Dengan daun jeruk Dan Menyedak Berasa Lalu yang terakhir Bakso sudah bisa Disajikan Atau ditambah Capai Sesuai Selain Terima kasih Rabi Cukup jelas ya Pemaparan Tata cara produksi Basyang Selanjutnya Ada Saya akan melanjutkan Materi dari rekan saya Yaitu Tentang Waktu dan Pelaksanaan Basyang Di awal mulainya Mata kuliah Praktek Kewirausahaan Pada bulan Februari 2022 Produksi Basyang ini Kami laksanakan Di alai Para Kopi Dimana Dekat dengan Universitas Taman Siswa Namun Dikarenakan Satu hal Dan lainnya Produksi Basyang yang kedua Sampai terakhir Kami lakukan Di Ampang Selanjutnya Yaitu PLC Atau Product Lifecycle Atau Siklus hidup produk Siklus hidup produk Adalah Pembagian Tahap Perkembangan Suatu produk Konsep ini Diambil Dengan Menganalogikan Produk Dengan Manusia Yang lahir Dan mati Kotler Membagi Siklus hidup produk Menjadi Lima Yaitu Pengembangan Pengenalan Pertumbuhan Kematangan Dan penurunan Siklus kehidupan produk Yang digambarkan Dengan grafik Yang terdiri Atas Empat Tahap Yaitu Masa Perkenalan Pertumbuhan Kedewasaan Dan penurunan Selanjutnya Selanjutnya Saya akan Membacakan Laporan PLC Basiang Dari bulan Februari Sampai Juni Dapat Dilihat Pada bulan Maret Kami mengalami Penurunan Pada bulan April Mengalami Kenaikan Pada bulan Mei Kembali Menurun Dan Mengalami Kenaikan Pada bulan Juni Permasalahan Penurunan Penjualan Ini Dikarenakan Yang pertama Kurangnya Orderan Dikarenakan Ekonomi Customer Yang tidak Stabil Yang kedua Karena Kompetitor Yang ketiga Minimnya Waktu Produk Strategi Yang dapat Dilakukan Untuk Permasalahan Penurunan Penjualan Yang pertama Menambah Mitra Yang kedua Melakukan Penjual Melalui Reseller Dan yang ketiga Tidak Hentinya Melakukan Promosi Dan Inovasi Oke Pia Selanjutnya Ada Rara Yang bakal Ngejelasin Tentang SWOT STP Dan BFB Pada Produk Basya Baiklah Saya akan Menjelaskan Tentang SWOT STP Dan Break Event Coin Yang pertama Kita masuk Kedalam SWOT SWOT adalah Metode Analisis Perencanaan Strategis Yang digunakan Untuk Memonitor Dan Mengevaluasi Lingkungan Perusahaan Baik lingkungan Eksternal Dan Internal Untuk Satu Tujuan Bisnis Tentu Dan Analisis SWOT Ini Terdiri Empat Unsur Yaitu Kelekuatan Yang kedua Kelemahan Yang ketiga Peluang Dan Yang keempat Ancaman STP Yaitu Sebuah Strategis Marketing Yang digunakan Oleh perusahaan Ataupun Brand Untuk dapat Menjangkau Konsumen Yang tepat Untuk Produk Mereka Sebuah Produk Yang tidak Mungkin Menjadi Produk Yang dapat Diterima Oleh Semua Orang Dan Break Event Point Adalah Titik Impas Saat Laba Yang Dilapatkan Mempunyai Nilai Setara Dengan Yang diperlukan Dalam Proses Produksi Definisi Lainnya Dari Break Event Point Adalah Kondisi Dimana Jumlah Seluruh Pendapatan Setara Dengan Jumlah Seluruh Pengeluaran Di setiap Produksi Nah Udah Jelas Semuanya Sekarang Ada Laba Dan Lugi Saya Sendiri Yang Menjelaskan Laba Yang Diperoleh Dari Penjualan Basiang Selama Februari Sampai Juni Dengan Laba Sebesar Rp765.000 Berikut Adalah Laporan Laba Rugi Dari Produksi Basiang Saya Akan Menjelaskan Pertama Modal Awal Yang Kami Butuhkan Hanya Sekitar Rp120.000 Lalu Kami Mengeluarkan HPP Produk Sebesar Rp103.000 Dan Setiap HPP Itu Normal Karena Memang Memproduksi Lebih Dari 20 Basiang Untuk HPP Yang Terterak Arus Kas Dari Aktifitas Usaha Modal Awal Rp120.000 Penerimaan Penjualan K1 Rp325.000 Pengeluaran Produksi 2x Rp206.000 Penjualan Kedua Rp275.000 Harga Pokok Penjualan Rp103.000 Lalu Pada Penjualan Ketiga Ada Rp300.000 Dengan Beban Usaha Rp30.000 Dan Harga Pokok Rp103.000 Penjualan Keempat Rp290.000 Dengan Beban Usaha Rp50.000 Dan Harga Pokok Rp103.000 Pada Penjualan Kelima Kami Memperoleh Rp300.000 Dengan Beban Usaha Rp105.000 Dan Total Harus Kas Kegiatan Pada Usaha Basiang Ini Yaitu Rp910.000 Baiklah Saya akan Melanjutkan Presentasi Dari Temen Saya Tadi Jadi Kesimpulannya Adalah Yang Pertama Pada Produk Basiang Yang Dilakukan Kelompok Ini Menghasilkan Labah Sebanyak Rp760.000 Dengan Arus Kas Di Akhir Periode Sebesar Rp910.000 Yang Kedua Yaitu Berbagai Strategi Sudah Kami Lampukan Dalam Perjalanan Disini Baru Sudah Mencapai Titik Optimal Kita Maha Dapat Dini Pada Labah Yang Menyak Besar Berikut Bentuk Dokumentasi Dari Produk Kami Yang Pertama Yaitu Dokumentasi Proses Memproduksi Produk Basiang Langkah Pertama Yang Dapat Kita Lakukan Yaitu Menyiapkan Lain Baku Seperti Bakso Buku Cabai Dan Minyak Goreng Selanjutnya Bakso Dipotong Kemudian Diboreng Dan Setelah Itu Kita Taburi Buku Cabai Kemudian Dipakit Dokumentasi Penjualan Berikut Ini Bentuk Dokumentasi Dari Beberapa Penjualan Yang Kami Lakukan Beberapa Bulan Selanjutnya Dokumentasi Tes Penjualan Dari Pelanggan Sekian Terima Kasih Saya Kembalikan Kami Baik Terima Kasih Kepada Mona Yang Sudah Menjelaskan Kesimpulan Serta Berbagai Dokumentasi Pada Kegiatan Usaha Bas yang Ini Saya Sebagai Moderator Mau Kili Seluruh Teman Teman Saya Thank you For you All Watching This Video Bye